Intro Kepemimpinan Muhammad Syahrial sebagai wali kota Tanjung Balai Sumatera Utara mulai disorot. Kali ini sorotan itu datangnya dari ratusan para guru tetap dan honorer. Sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan Muhammad Syahrial yang menerbitkan peraturan wali kota nomor 2 tahun 2018, ratusan guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta tenaga pengajar honorer berbondong-bondong mendatangi gedung DPRD setempat. Itu dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dalam aksinya mereka menilai bahwa wali kota Tanjung Balai diduga telah mempecundangi mereka sebagai tenaga pendidik di sekolahnya masing-masing terkait dengan beragam dana untuk kesejahteraan para guru yang tertampung ke dalam APBD kota Tanjung Balai. Para guru tersebut menilai bahwa Muhammad Syahrial telah mangkir dari janjinya. N. Sinaga, salah seorang guru di hadapan anggota DPRD Tanjung Balai mengatakan bahwa peraturan wali kota yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2018 lalu itu telah mendeskreditkan guru, kepala sekolah, dan pengawas dan perlu segera direvisi. Guna menjaga stabilitas pendidikan di kota Tanjung Balai, para guru tersebut meminta agar wali kota termuda se-Indonesia itu segera mengeluarkan SK guru honorer dan tenaga kependidikan. Anggota DPRD Tanjung Balai dari Komisi C. Zulkifli Siahaan di hadapan para guru mengatakan bahwa perwa yang terkesan tidak berpihak dengan kesejahteraan para guru itu tidak lazim untuk diterbitkan wali kota Tanjung Balai. Yang pertama adalah agar perwa peraturan wali kota nomor 2 tahun 2018 itu direvisi dengan tidak mendeskreditkan guru. Oleh sebab itu kami mengusulkan, meminta agar perwa itu direvisi sehingga niat baik Pak Wali untuk memberikan kami tunjangan itu terrealisasi di bulan 8. Yang kedua, kami juga meminta Pak Wali untuk memenuhi janjinya di perayaan hari guru tahun yang ke-72 tahun 2017 di Gedung Serbaguna yang mengatakan akan menerbitkan SK pendidik dan tenaga kependidikan. Karena ternyata syarat untuk mendapatkan NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan salah satu syaratnya adalah memiliki SK wali kota. Meminta kepada Pak Wali untuk menindaklanjuti janjinya tersebut sehingga NUPTK bisa kami perjuangkan karena syaratnya online. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata!